Jumat malam Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi kasus kematian Brigadir Yosua. Prarekonstruksi ini diakui kuasa hukum sebagai permintaannya, namun dalam prarekonstruksi yang dilakukan secara tertutup itu tidak melibatkan pengacara. Pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua mengaku tidak dilibatkan dalam prarekonstruksi yang dilakukan Polda Metro Jaya secara tertutup pada Jumat 22 Juli 2022. Hal ini disampaikan Kamaruddin Simanjuntak setelah mendatangi penyidik Mabes Polri di Mapolda, Jambi pada Sabtu 23 Juli 2022. Kamaruddin Simanjuntak mengatakan prarekonstruksi ini memang atas permintaan pihaknya, namun hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait tersangka dalam kasus ini. Prarekonstruksi di Mapolda, itu gimana tuh? Itu atas permintaan saya. Atas permintaan? Jadi saya minta supaya dilakukan prarekonstruksi, apakah itu sudah pra yang benaran atau belum atau baru latihan, saya nggak tahu, karena harusnya kami dilibatkan. Artinya sudah ada tersangka tuh Pak? Kalau tersangka dengan adanya sidik tentu sudah harus ada. Sidik itu artinya sudah ada dungan tindak pidana dan sudah ada tersangkanya. Pak, terkait tidak diribatkan ini tadi gimana nih Pak? Prarekonstruksi kami tidak diundang atau tidak diribatkan. Itu tanggapannya gimana tuh? Harusnya untuk transparansi kami diribatkan. Kalau informasi yang kita dapatkan sudah ada tersangka pasti atau belum Pak? Ya kalau sudah sidik harusnya sudah ada. Cuma dari informasi kita itu gimana Pak? Belum diberitahu. Di Masa Jaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!